Ketika Abu Nawas menguji kejujuran para menteri Di sebuah kerajaan yang makmur, Abu Nawas diangkat sebagai penasihat kerajaan karena kecerdasannya yang luar biasa Raja merasa kagum dengan kemampuan Abu Nawas dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang tidak biasa namun selalu efektif Suatu hari, Raja mengungkapkan kekhawatirannya kepada Abu Nawas tentang para menteri yang bekerja di istana Aku ingin memastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur dan layak untuk dipercaya Ujar Sang Raja Abu Nawas mendengarkan dengan seksama dan tersenyum Lalu berkata, Yang Mulia, saya memiliki cara untuk menguji kejujuran mereka Izinkan saya melakukannya dengan caraku Raja menganggut setuju Meski penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh penasihatnya itu Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang semua menteri ke aula istana Di sana, ia berdiri dengan sebuah pot besar di hadapannya Para menteri saling berpandangan, bingung dengan apa yang akan terjadi Abu Nawas lalu berkata, Para menteri yang mulia Raja menginginkan taman bunga terindah di istana ini Namun, bunga yang digunakan harus berasal dari benih istimewa Yang akan saya bagikan kepada kalian semua Ia mulai membagikan satu kantong kecil berisi benih kepada masing-masing menteri Tugas kalian adalah menanam benih ini di rumah kalian Merawatnya dengan sebaik mungkin Dan membawa kembali bunga yang tumbuh dari benih ini Dalam waktu hanya satu bulan Raja akan memberikan penghargaan besar kepada siapa saja Yang membawa bunga paling indah Para menteri tanpa antusias menerima tugas ini Mereka yakin bahwa bunga mereka akan menjadi yang terbaik Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh para menteri Benih yang dibagikan oleh Abu Nawas adalah benih yang telah direbus hingga mati Tidak mungkin ada satupun benih yang bisa tumbuh Waktu berlalu Sebulan kemudian Para menteri kembali ke istana Masing-masing membawa pot bunga Aula istana dipenuhi dengan bunga-bunga indah Yang beraneka warna Namun, di tengah keramaian itu Ada satu menteri yang datang Dengan wajah yang murung Membawa pot kosong Tanpa satupun bunga Ketika semua menteri telah berkumpul Abu Nawas meminta mereka memperlihatkan hasilnya Menteri dengan pot kosong itu Berdiri di pojok ruangan Tampak malu dan juga cemas Apakah ini yang kau hasilkan? Tanya Abu Nawas sambil menuju pot kosongnya Menteri itu menjawab Dengan suara gemetar Maafkan saya yang mulia Saya sudah berusaha semampu saya Saya menanam benihnya Menyiraminya setiap hari Dan memberikan pupuk Tapi tidak ada yang tumbuh Saya hanya bisa membawa pot kosong ini Abu Nawas tersenyum lebar Lalu bertepuk tangan Luar biasa Inilah menteri yang paling jujur Di antara kalian semua Serunya Para menteri lainnya Tampak terkejut Dan saling berpandangan Tapi bagaimana mungkin Lihat bunga-bunga kami Semuanya tumbuh subur Dan juga indah Kata salah satu menteri Abu Nawas mengangkat tangannya Untuk meminta Mereka untuk diam Benih yang saya bagikan Kepada kalian adalah Benih mati Tidak mungkin ada yang tumbuh darinya Satu-satunya cara kalian Bisa membawa bunga adalah Dengan mengganti benih tersebut Dengan benih yang lain Namun Hanya menteri ini Yang jujur Dan membawa pot kosong Sesuai dengan apa yang terjadi Sebenarnya Raja yang sejak tadi Mengamati semua itu Bangkit dari singgah sananya Ia mendekati menteri Dengan pot kosong Dan menepuk bahunya Engkau telah membuktikan Kejujuranmu Sesuatu yang sangat berharga Di kerajaan ini Mulai hari ini Aku akan memberikan tanggung jawab Yang lebih besar Kepadamu Para menteri lainnya Hanya bisa tertunduk malu Mereka sabar Mereka sadar Bahwa upaya mereka Untuk menunjukkan bunga Yang indah Justru telah mengungkapkan Kurangnya Kejujuran mereka Sementara itu Abu Nawas Kembali membuktikan Kecerdasannya Membawa pelajaran Berharga Tidak hanya bagi para menteri Tetapi juga Bagi raja Dan seluruh penghuni istana Setelah ujian Kejujuran itu berakhir Suasana di istana Berubah Para menteri yang sebelumnya Sombong Dan penuh percaya diri Mulai merasa Tidak nyaman Mereka tidak menyangka Seorang Abu Nawas Akan menggunakan Cara cerdas Untuk menguji Hati mereka Di sisi lain Menteri yang membawa pot kosong Kini menjadi pusat perhatian Raja mulai Memberinya tanggung jawab Yang lebih besar Dalam urusan kerajaan Sementara Abu Nawas Terus memperhatikan Dinamika yang berkembang Di antara para menteri Namun Tidak semua menteri Bisa menerima Hasil ujian itu Dengan lapang dada Beberapa dari mereka Merasa iri Dan menganggap Bahwa Abu Nawas Sengaja menjebak mereka Bagaimana mungkin Kita dinilai Hanya dari satu ujian Bisik salah satu menteri Kepada rekannya Ini tidak adil Kita harus menemukan Cara untuk membuktikan Bahwa kita juga Layak untuk dipercaya Rasa iri itu Perlahan berubah Menjadi niat jahat Kelompok kecil Dari para menteri ini Mulai merancang Rencana Untuk menjatuhkan Abu Nawas Mereka menyadari Bahwa Selama Abu Nawas Berada di istana Mereka tidak akan bisa Leluasa menjalankan Kementingan pribadi mereka Mereka menyusun Fitnah yang licik Berharap Raja Akan kehilangan Kepercayaan Kepada Abu Nawas Beberapa hari kemudian Salah satu menteri Dari kelompok itu Datang menghadap Raja Ia membawa Seikat dokumen Dan berkata Yang mulia Saya menemukan Sesuatu Yang mengkhawatirkan Ada laporan Bahwa Abu Nawas Telah menyalahgunakan Dana kerajaan Untuk keuntungan Pribadinya Raja terkejut Mendengar tuduhan itu Ia meminta bukti Dan menteri itu Dengan licik Menunjukkan dokumen-dokumen Yang telah dipalsukan Raja mulai ragu Meskipun ia Sangat kepercaya Kepada Abu Nawas Tuduhan seperti ini Tidak bisa Diabaikan begitu saja Ia memanggil Abu Nawas Untuk menjelaskan dirinya Ketika Abu Nawas Tiba di hadapan Raja Ia melihat Ekspresi Raja Yang serius Abu Nawas Aku sempat Aku mendapat Laporan bahwa Kau telah menyalahgunakan Dana kerajaan Apa yang bisa Kau katakan Tentang ini Tanya Raja Abu Nawas Tidak menunjukkan sedikitpun Rasa panik Ia memandang Raja Dengan tenang dan berkata Yang mulia Jika tuduhan ini benar Maka saya layak Untuk dihukum Namun jika tidak Saya mohon izin Untuk membuktikan Kebenaran saya Raja menganggu Baiklah Aku akan memberikanmu Kesempatan Namun ingat Jika kau tidak bisa Membuktikan dirimu Tidak bersalah Hukumannya Akan berat untukmu Abu Nawas Berfikir sejenak Lalu berkata Yang mulia Izinkan saya Untuk mengadakan Pertemuan khusus Dengan semua menteri Di aula istana Disanalah kebenaran Akan terungkap Permintaan itu Situ sujui Dan pertemuan pun Diatur pada hari berikutnya Semua menteri Berkumpul Di aula Termasuk mereka Yang telah Memfitnah Abu Nawas Mereka Menyembunyikan Rasa gelisah Di balik senyuman palsu Yakin bahwa Abu Nawas Tidak akan bisa keluar Dari perangkap mereka Ketika semua Telah berkumpul Abu Nawas Berdiri di tengah Aula Dengan sebuah karung Di tangannya Yang mulia Katanya dengan Raja Sebelum saya Membela diri Izinkan saya Mengadakan ujian Sederhana Untuk para menteri Ini Ujian ini Akan membuktikan Siapa yang jujur Dan siapa yang tidak Abu Nawas Kemudian Membuka karung itu Dan mengeluarkan Beberapa Gulungan kain Ini adalah Kain khusus Yang bisa Dilihat Oleh orang-orang Yang jujur Katanya Saya akan meminta Setiap menteri Untuk menggambarkan Pola Dan warnanya Di hadapan Raja Para menteri Mulai gelisah Mereka tidak tahu Apa yang sebenarnya Terjadi Tetapi mereka juga Tidak ingin terlihat Seperti Membohong Satu persatu Mereka maju Dan mulai Menggambarkan Pola-pola Yang tidak ada Kain ini Memiliki Pola bunga Yang indah Kata Salah satu Menteri Warna Emasnya Sangat Mencolok Tambah Yang lain Ketika Giliran Menteri Yang membawa Pot kosong Pada ujian Sebelumnya Ia maju Dengan Tenang Ia menatap Kain itu Lalu berkata Yang mulia Saya tidak melihat Apa-apa Di sini Raja Tersenyum Kecil Mulai memahami Permainan dari Abu Nawas Akhirnya Setelah semua Menteri selesai Berbicara Abu Nawas Berkata Yang mulia Kain ini Sebenarnya Polos Dan tidak Memiliki Pola Apapun Hanya mereka Yang berusaha Menutupi Ketidakjujurannya Yang akan Berpura-pura Melihat Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak ada Raja menatap Para menteri Dengan tajam Sekarang Aku tahu Siapa yang Jujur Dan siapa Yang tidak Katanya Ia Kemudian Memerintahkan Agar dokumen-dokumen Yang dibawa Oleh menteri Yang memfitnah Abu Nawas Diperiksa Dengan teliti Ketika Kebenaran Akhirnya Terungkap Raja Sangat marah Ia Memecat Para menteri Yang terlibat Dalam fitnah Dan memberikan Tanggung jawab Yang lebih besar Kepada Abu Nawas Abu Nawas Dengan kecerdasannya Tidak hanya Memuktikan dirinya Tidak bersalah Tetapi juga Membersihkan istana Dari orang-orang Yang tidak Jujur Dan sejak saat itu Kepercayaan Raja kepada Abu Nawas Semakin besar Dan istana Menjadi tempat Yang lebih damai Dan juga adil Setelah Para menteri Yang jujur Dan yang curang Terungkap Raja memandang Keseluruh Aula istana Dengan wajah Yang serius Suasana Menjadi hening Hanya suara Detak jam Istana Yang terdengar Para menteri Yang terbukti Berbohong Dan terlibat Dalam fitnah Mulai merasa Takut Mereka tahu Bahwa hukuman Berat Pasti akan Menanti Raja berdiri Menteri Menteri itu Yang sebelumnya Yang dipandang Sebelah mata Oleh Rekar-rekannya Kini berdiri Tegak Meski wajahnya Masih Menyeratkan Kerendahan hati Raja menepuk Bahunya Engkau telah Menunjukkan Kejujuranmu Meski itu Berarti Mempermalukan Dirimu sendiri Di hadapan Semua orang Orang seperti Engkau Adalah yang Diputuhkan Oleh Kerajaan ini Raja kemudian Mulai ke arah Abu Nawas Dan engkau Abu Nawas Sekali lagi Memutihkan Kebijaksanaanmu Kau tidak hanya Memuka mataku Tetapi juga Memberikan pelajaran Yang berharga Kepada semua orang Yang ada di sini Namun Sebelum Raja Menyelesaikan Ucapannya Salah satu Menteri yang terlibat Dalam fitnah Memberanikan diri Untuk berbicara Yang mulia Saya mohon maaf Atas kesalahan saya Kami hanya Merasa terancam Oleh keberadaan Abu Nawas Yang terlalu Cerdas Bagi kami Kami khawatir Dia akan Menggantikan Posisi kami Mendengar pengakuan itu Raja menggelengkan Kepala dengan kecewa Rasa takut Kalian pada Abu Nawas Tidaklah berdasar Ia tidak pernah Menginginkan Jabatan kalian Ia hanya ingin Membantu Kerajaan ini Menjadi lebih baik Dan sekarang Ketakuan kalian Telah membawa Kehancuran Bagi nama baik Kalian sendiri Raja lalu Memerintahkan Para penjaga Untuk membawa Menteri-menteri Yang terlibat Fitnah Ke penjara Kalian tidak akan Dihukum berat Kata Raja Tapi kalian harus Belajar Dari kesalahan Kalian sendiri Kalian akan Kehilangan Jabatan kalian Dan Hanya kejujuran Serta kerja Keras Yang bisa Mengembalikan Kepercayaan Kerajaan Kepada Kalian Setelah itu Raja memandang Ke arah Para menteri Yang masih Tersisa Ambilah Kejadian ini Sebagai pelajaran Kerajaan ini Membutuhkan Orang-orang yang Jujur Dan juga Setia Jangan pernah Menghianati Kepercayaan Yang telah Diberikan Kepada Kalian Raja Kembali Keseinggah Sananya Dan Memerintahkan Pesta kecil Untuk merayakan Kejujuran Dan Kebijaksanaan Yang telah Ditunjukkan Oleh Abu Nawas Dan juga Menteri Yang Jujur Aula Istana Yang tadinya Tegang Kini Dipenuhi Dengan Canda Tawa Dan Juga Musik Namun Abu Nawas Seperti Biasa Memilih Untuk Tidak Terlalu Terlibat Dalam Kemeriahan Ia Duduk Di Sudut Aula Dengan Secangkir Teh Tersenyum Tipis Sambil Memperhatikan Keramaian Menteri Yang Jujur Mengampirinya Tuan Abu Nawas Saya Berterima kasih Atas Ujian Yang Anda Adakan Meski Saya Sempat Merasa Malu Karena Membawa Pot Kosong Kini Saya Merasa Bangga Karena Telah Memilih Jalan Yang Benar Abu Nawas Menepuk Bundanya Dengan Lembut Kejujuran Adalah Satu-satunya Jalan Yang Tidak Pernah Mengecewakan Meski Terkadang Sulit Untuk Dilalui Kau Telah Membuktikan Bahwa Dirimu Layak Menjadi Teladan Bagi Yang Lain Malam Itu Istana Kerajaan Menjadi Lebih Tenang Bukan Karena Lampu-lampu Yang Menyala Tetapi Karena Suasana Baru Yang Dipenuhi Kejujuran Dan Juga Harapan Abu Nawas Telah Berhasil Membawa Perubahan Besar Tidak Hanya Di Dalam Istana Tetapi Juga Di Hati Orang-orang Yang Tinggal Di Dalam Ketika Abu Nawas Menguji Kejujuran Para Menteri Di Sebuah Kerajaan Yang Makmur Abu Nawas Diangkat Sebagai Penasihat Kerajaan Karena Kecerdasannya Yang Luar Biasa Raja Merasa Kagum Dengan Kemampuan Abu Nawas Dalam Menyelesaikan Berbagai Persoalan Dengan Cara Yang Tidak Biasa Namun Selalu Efektif Suatu Hari Raja Mengungkapkan Kekhawatirannya Kepada Abu Nawas Tentang Para Menteri Yang Bekerja Di Istana Aku Ingin Memastikan Bahwa Mereka Adalah Orang-orang Yang Jujur Dan Layak Untuk Dipercaya Ujar Sang Raja Abu Nawas Mendengarkan Dengan Seksama Dan Tersenyum Lalu Berkata Yang Mulia Saya Memiliki Cara Untuk Menguji Kejujuran Mereka Izinkan Saya Melakukannya Dengan Caraku Raja Menganggut Setuju Meski Penasaran Dengan Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Penasihatnya Itu Keesokan Harinya Abu Nawas Mengundang Semua Menteri Ke Aula Istana Di Sana Ia Berdiri Dengan Sebuah Pot Besar Di Hadapannya Para Menteri Saling Berpandangan Bingung Dengan Apa Yang Akan Terjadi Abu Nawas Selalu Berkata Para Menteri Yang Mulia Raja Menginginkan Taman Bunga Terindah Di Istana Ini Namun Harus Berasal Dari Benih Istimewa Yang Akan Saya Bagikan Kepada Kalian Semua Ia Mulai Membagikan Satu Kantong Kecil Berisi Benih Kepada Masing-masing Menteri Tugas Kalian Adalah Menanam Benih Ini Di Rumah Kalian Merawat Dengan Sebaik Mungkin Dan Membawa Kembali Bunga Yang Tumbuh Dari Benih Ini Dalam Waktu Hanya Satu Bulan Raja Akan Memberikan Saja Yang Membawa Bunga Paling Indah Para Menteri Tanpa Antusias Menerima Tugas Ini Mereka Yakin Bahwa Bunga Mereka Akan Menjadi Yang Terbaik Namun Ada Satu Hal Yang Tidak Diketahui Oleh Para Menteri Benih Yang Dibagikan Oleh Abu Nawas Adalah Benih Yang Telah Direbus Hingga Mati Tidak Mungkin Ada Satupun Benih Yang Bisa Tumbuh Waktu Berlalu Sebulan Kemudian Para Menteri Kembali Ke Istana Masing-masing Membawa Pot Bunga Aula Istana Dipenuhi Dengan Bunga Bunga Indah Yang Beranek Ke Warna Namun Di Tengah Keramaian Itu Ada Satu Menteri Yang Datang Dengan Wajah Yang Murung Membawa Pot Kosong Tanpa Satupun Bunga Ketika Semua Menteri Telah Berkumpul Abu Nawas Meminta Mereka Berdiri Di Pojok Ruangan Tampak Malu Dan Juga Cemas Apakah Ini Yang Kau Hasilkan Tanya Abu Nawas Sambil Menuju Pot Kosong Menteri Itu Menjawab Dengan Suara Gemetar Maafkan Saya Yang Mulia Saya Sudah Berusaha Semampu Saya Saya Menanam Benihnya Menyiraminya Setiap Hari Dan Memberikan Pupu Tapi Tidak Ada Yang Tumbuh Saya Hanya Bisa Membawa Pot Kosong Ini Abu Nawas Tersenyum Lebar Lalu Bertepuk Tangan Luar Biasa Inilah Menteri Yang Paling Jujur Di Antara Kalian Semua Serunya Para Menteri Lainnya Tampak Terkejut Dan Saling Berpandangan Tapi Bagaimana Mungkin Lihat Bunga Bunga Kami Semuanya Tumbuh Subur Dan Juga Indah Kata Salah Satu Menteri Abu Nawas Mengangkat Tangannya Untuk Meminta Mereka Kalian Adalah Benih Mati Tidak Mungkin Ada Yang Tumbuh Darinya Satu Satunya Cara Kalian Bisa Membawa Bunga Adalah Dengan Mengganti Benih Tersebut Dengan Benih Yang Lain Namun Hanya Menteri Ini Yang Jujur Dan Membawa Pot Kosong Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Sebenarnya Raja Yang Sejak Tadi Mengamati Semua Itu Bangkit Dari Singkasananya Ia Mendekati Menteri Dengan Pot Kosong Dan Menepuk Bahunya Engkau Telah Membuktikan Kejujuranmu Sesuatu Yang Sangat Berharga Di Kerajaan Ini Mulai Hari Ini Aku Akan Memberikan Tanggung Jawab Yang Lebih Besar Kepadamu Para Menteri Lainnya Hanya Bisa Tertunduk Malu Mereka Sabar Mereka Sadar Bahwa Upaya Mereka Untuk Menunjukkan Bunga Yang Indah Justru Telah Mengungkapkan Kurangnya Kejujuran Mereka Sementara Itu Abu Nawas Kembali Membuktikan Kecerdasannya Membawa Pelajaran Berharga Tidak Hanya Bagi Para Menteri Tetapi Juga Bagi Raja Dan Seluruh Penghuni Istana Setelah Ujian Kejujuran Itu Berakhir Suasana Di Istana Berubah Para Menteri Yang Sebelumnya Sombong Dan Penuh Percaya Diri Mulai Merasa Tidak Nyaman Mereka Tidak Menyangka Seorang Abu Nawas Akan Menggunakan Cara Cerdas Untuk Menguji Hati Mereka Di Sisi Lain Menteri Yang Membawa Pot Kosong Kini Menjadi Pusat Perhatian Raja Mulai Memberinya Tanggung Jawab Yang Lebih Besar Dalam Urusan Kerajaan Sementara Abu Nawas Terus Memperhatikan Dinamika Yang Berkembang Di Antara Para Menteri Namun Tidak Semua Menteri Bisa Menerima Hasil Ujian Itu Dengan Lapang Dada Beberapa Dari Mereka Merasa Iri Dan Menganggap Bahwa Abu Nawas Sengaja Menjebak Mereka Bagaimana Mungkin Kita Dinilai Hanya Dari Satu Ujian Bisik Salah Satu Menteri Kepada Rekannya Ini Tidak Adil Kita Harus Menemukan Cara Untuk Membuktikan Bahwa Kita Juga Layak Untuk Dipercaya Rasa Iri Itu Kelompok Kecil Dari Para Menteri Ini Mulai Merancang Rencana Untuk Menjatuhkan Abu Nawas Mereka Menyadari Bahwa Selama Abu Nawas Berada Di Istana Mereka Tidak Akan Bisa Leluasa Menjalankan Kementingan Pribadi Mereka Menyusun Fitnah Yang Dicik Berharap Raja Akan Kehilangan Kepercayaan Kepada Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Salah Satu Menteri Dari Kelompok Itu Datang Menghadap Raja Ia Membawa Seikat Dokumen Dan Berkata Yang Mulia Saya Menemukan Sesuatu Yang Mengkhawatirkan Ada Laporan Bahwa Abu Nawas Telah Menyalah Gunakan Dana Kerajaan Untuk Keuntungan Pribadinya Raja Terkejut Mendengar Tuduhan Itu Ia Meminta Bukti Dan Menteri Itu Dengan Licek Menunjukkan Dokumen Dokumen Yang Telah Dipalsukan Raja Mulai Ragu Meskipun Ia Sangat Percaya Kepada Abu Nawas Tuduhan Seperti Ini Tidak Bisa Diabaikan Begitu Saja Ia Memanggil Abu Nawas Untuk Menjelaskan Dirinya Ketika Abu Nawas Tiba Di Hadapan Raja Ia Melihat Ekspresi Raja Yang Serius Abu Nawas Aku Sempat Aku Mendapat Laporan Bahwa Kau Telah Menyalahgunakan Dana Kerajaan Apa Yang Bisa Kau Katakan Tentang Ini Tanya Raja Abu Nawas Tidak Menunjukkan Sedikitpun Rasa Panik Ia Memandang Raja Dengan Tenang Dan Berkata Yang Mulia Jika Tuduhan Ini Benar Maka Saya Layak Untuk Dihukum Namun Jika Tidak Saya Mohon Ijin Untuk Membuktikan Kebenaran Saya Raja Menganggu Baiklah Aku Akan Memberikan Kesempatan Namun Ingat Jika Kau Tidak Bisa Membuktikan Dirimu Tidak Bersalah Hukumannya Akan Berat Untukmu Abu Nawas Berfikir Sejenak Lalu Berkata Yang Mulia Izinkan Saya Untuk Mengadakan Pertemuan Khusus Dengan Semua Menteri Di Aula Istana Disanalah Kebenaran Akan Terungkap Permintaan Permintaan Itu Situ Tujui Dan Pertemuan Pun Diatur Pada Hari Berikutnya Semua Menteri Berkumpul Di Aula Termasuk Mereka Yang Telah Memfitnah Abu Nawas Mereka Menyembunyikan Rasa Gelisah Di Balik Senyuman Palsu Yakin Bahwa Abu Nawas Tidak Akan Bisa Keluar Dari Perangkap Mereka Ketika Semua Telah Berkumpul Abu Nawas Berdiri Di Tengah Aula Dengan Sebuah Karung Di Tangannya Yang Mulia Katanya Dengan Raja Sebelum Saya Membela Diri Izinkan Saya Mengadakan Ujian Sederhana Untuk Para Menteri Ini Ujian Ini Akan Membuktikan Siapa Yang Jujur Dan Siapa Yang Tidak Abu Nawas Kemudian Membuka Karung Itu Dan Mengeluarkan Beberapa Gulungan Kain Ini Adalah Kain 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 Yang Bisa Dilihat Oleh Meminta Setiap Menteri Untuk Menggambarkan Pola Dan Warnanya Di Hadapan Raja Para Menteri Mulai Gelisah Mereka Tidak Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Tetapi Mereka Juga Tidak Ingin Terlihat Seperti Membohong Satu Persatu Mereka Maju Dan Mulai Menggambarkan Pola-pola Yang Tidak Ada Kain Ini Memiliki Pola Bunga Yang Indah Kata Salah Satu Menteri Warna Emas Sangat Mencolok Tambah Yang Lain Ketika Giliran Menteri Yang Membawa Pot Kosong Pada Ujian Sebelumnya Ia Maju Dengan Tenang Ia Menatap Kain Itu Lalu Berkata Yang Mulia Saya Tidak Melihat Apa-apa Disini Raja Tersenyum Kecil Mulai Memahami Permainan Dari Abu Nawas Akhirnya Setelah Semua Menteri Selesai Berbicara Abu Mulia Kain Ini Sebenarnya Polos Dan Tidak Memiliki Pola Apapun Hanya Mereka Yang Berusaha Menutupi Ketidak Jujurannya Yang Akan Berpura-pura Melihat Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Ada Raja Menatap Para Menteri Dengan Tajam Sekarang Aku Tahu Siapa Yang Jujur Dan Siapa Yang Tidak Katanya Ia Kemudian Memerintahkan Agar Dokumen Dokumen Yang Dibawa Menteri Yang Memfitnah Abu Nawas Diperiksa Dengan Teliti Ketika Kebenaran Akhirnya Terungkap Raja Sangat Marah Ia Memecat Para Menteri Yang Terlibat Dalam Fitnah Dan Memberikan Tanggung Jawab Yang Lebih Besar Kepada Abu Nawas Abu Nawas Dengan Kecerdasannya Tidak Hanya Memuktikan Dirinya Tidak Bersalah Tetapi Juga Membersihkan Istana Dari Orang-orang Yang Tidak Jujur Dan Semakin Besar Dan Istana Menjadi Tempat Yang Lebih Damai Dan Juga Adil Setelah Para Menteri Yang Jujur Dan Yang Curang Terungkap Raja Memandang Keseluruh Aula Istana Dengan Wajah Yang Serius Suasana Menjadi Hening Hanya Suara Detak Jam Istana Yang Terdengar Para Menteri Yang Terbukti Berbohong Dan Terlibat Dalam Fitnah Mulai Merasa Takut Mereka Tahu Bahwa Hukuman Berat Pasti Akan Menanti Raja Berdiri Dari Singgasananya Jubahnya Menjuntai Megah Wahai Para Menteri Katanya Dengan Suara Yang Lantang Ujian Ini Bukanlah Segedar Permainan Ini Adalah Cara Untuk Melihat Siapa Di Antara Kalian Yang Layak Berdiri Di Sisiku Mengurus Kerajaan Ini Dengan Kejujuran Dan Juga Kesetiaan Ia Lalu Melangkah Mendekati Menteri Yang Membawa Pot Kosong Pada Ujian Pertama Menteri Itu Yang Sebelumnya Dipandang Sebelah Mata Oleh Rekar Rekannya Kini Berdiri Tegak Meski Wajahnya Masih Menyeratkan Kerendahan Hati Raja Menepuk Bahunya Engkau Telah Menunjukkan Kejujuran Mu Meski Itu Berarti Mempermalukan Dirimu Sendiri Di Hadapan Semua Orang Orang Seperti Engkau Adalah Yang Diputukan Dan Engkau Abunawas Sekali Lagi Memutihkan Kebijaksanaan Kau Tidak Hanya Membuka Mataku Tetapi Juga Memberikan Pelajaran Yang Berharga Kepada Semua Orang Yang Ada Disini Namun Sebelum Raja Menyelesaikan Ucapannya Salah Satu Menteri Yang Terlibat Dalam Fitnah Memberanikan Diri Untuk Berbicara Yang Mulia Saya Mohon Maaf Atas Kesalahan Saya Kami Hanya Merasa Terancam Oleh Keberadaan Abunawas Yang Terlalu Cerdas Bagi Kami Kami Khawatir Dia Akan Menggantikan Posisi Kami Berdengar Pengakuan Itu Raja Menggelengkan Kepala Dengan Kecewa Rasa Takut Kalian Pada Abunawas Tidaklah Berdasar Ia Tidak Pernah Menginginkan Jabatan Kalian Ia Hanya Ingin Membantu Kerajaan Ini Menjadi Lebih Baik Dan Sekarang Ketakuan Kalian Telah Membawa Kehancuran Bagi Nama Baik Kalian Sendiri Raja Lalu Memerintahkan Para Penjaga Untuk Membawa Menteri Menteri Yang Terlibat Fitnah Kepenjara Kalian Tidak Akan Dihukum Berat Kata Raja Tapi Kalian Harus Belajar Dari Kesalahan Kalian Sendiri Kalian Akan Kehilangan Jabatan Kalian Dan Hanya Kejujuran Serta Kerja Keras Yang Bisa Mengembalikan Kepercayaan Kerajaan Kepada Kalian Setelah Itu Raja Memandang Kearah Para Menteri Yang Masih Tersisa Ambilah Kejadian Ini Sebagai Pelajaran Kerajaan Ini Membutuhkan Orang Orang Yang Jujur Dan Juga Setia Jangan Pernah Menghianati Kepercayaan Yang Telah Diberikan Kepada Kalian Raja Kembali Keseinggah Sananya Dan Memerintahkan Pesta Kecil Untuk Merayakan Kejujuran Dan Kebijaksanaan Yang Telah Ditunjukkan Oleh Abu Nawas Dan Juga Menteri Yang Jujur Aula Istana Yang Tadinya Tegang Kini Dipenuhi Dengan Canda Tawa Dan Juga Musik Namun Abu Nawas Seperti Biasa Memilih Untuk Tidak Terlalu Terlibat Dalam Kemeriahan Ia Duduk Di Sudut Aula Dengan Secangkir Teh Tersenyum Tipis Sambil Memperhatikan Keramaian Menteri Yang Jujur Mengampirinya Tuan Abu Nawas Saya Berterima kasih Atas Ujian Yang Anda Adakan Meski Saya Sempat Merasa Malu Karena Membawa Pot Kosong Kini Saya Merasa Bangga Karena Telah Memilih Jalan Yang Benar Abu Nawas Menepuk Bundanya Dengan Lembut Kejujuran Adalah Satu-satunya Jalan Yang Tidak Pernah Mengecewakan Meski Tergadang Sulit Untuk Dilalui Kau Telah Membuktikan Bahwa Diri Mulai Menjadi Teladan Bagi Yang Lain Malam Itu Istana Kerajaan Menjadi Lebih Tenang Bukan Karena Lampu-lampu Yang Menyala Tetapi Karena Suasana Baru Yang Dipenuhi Kejujuran Dan Juga Harapan Abu Nawas Telah Berhasil Membawa Perubahan Besar Tidak Hanya Di Dalam Istana Tetapi Juga Di Hati Orang Yang Tinggal Di Dalam Ketika Abu Nawas Menguji Kejujuran Para Menteri Di Sebuah Kerajaan Yang Makmur Abu Nawas Diangkat Sebagai Penasihat Kerajaan Karena Kecerdasannya Yang Luar Biasa Raja Merasa Kagum Dengan Kemampuan Abu Nawas Dalam Menyelesaikan Berbagai Persoalan Dengan Cara Yang Tidak Biasa Namun Selalu Efektif Suatu Hari Raja Mengungkapkan Kekhawatirannya Kepada Abu Nawas Tentang Para Menteri Yang Bekerja Di Istana Aku Ingin Memastikan Bahwa Mereka Adalah Orang Orang Yang Jujur Dan Layak Untuk Dipercaya Ujar Sang Raja Abu Nawas Mendengarkan Dengan Seksama Dan Tersenyum Lalu Berkata Yang Mulia Saya Memiliki Cara Untuk Menguji Kejujuran Mereka Izinkan Saya Melakukannya Dengan Caraku Raja Mengangguk Setuju Meski Penasaran Dengan Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Penasihatnya Itu Keesokan Harinya Abu Nawas Mengundang Semua Menteri Ke Aula Istana Di Sana Ia Ia Berdiri Dengan Sebuah Pot Besar Di Hadapannya Para Menteri Saling Berpandangan Bingung Dengan Apa Yang Akan Terjadi Abu Nawas Selalu Berkata Para Menteri Yang Mulia Raja Menginginkan Taman Bunga Terindah Di Istana Ini Namun Bunga Yang Digunakan Harus Berasal Dari Benih Istimewa Yang Akan Saya Bagikan Kepada Kalian Semua Ia Mulai Membagikan Berisi Benih Kepada Masing Masing Menteri Tugas Kalian Adalah Menanam Benih Ini Di Rumah Kalian Merawat Dengan Sebaik Mungkin Dan Membawa Kembali Bunga Yang Tumbuh Dari Benih Ini Dalam Waktu Hanya Satu Bulan Raja Akan Memberikan Penghargaan Besar Kepada Siapa Saja Yang Membawa Bunga Paling Indah Para Menteri Tanpa Antusias Menerima Tugas Ini Mereka Yakin Bahwa Bunga Mereka Akan Menjadi Yang Terbaik Namun Ada Satu Hal Yang Tidak Diketahui Oleh Para Menteri Benih Yang Dibagikan Oleh Abu Nawas Adalah Benih Yang Telah Direbus Hingga Mati Tidak Mungkin Ada Satupun Benih Yang Bisa Tumbuh Waktu Berlalu Sebulan Kemudian Para Menteri Kembali Ke Istana Masing Masing Membawa Pot Bunga Yang Beraneka Warna Namun Di Tengah Keramaian Itu Ada Satu Menteri Yang Datang Dengan Wajah Yang Murung Membawa Pot Kosong Tanpa Satupun Bunga Ketika Semua Menteri Telah Berkumpul Abu Nawas Meminta Mereka Memperlihatkan Hasilnya Menteri Dengan Pot Kosong Itu Berdiri Di Pojok Ruangan Tampak Malu Dan Juga Cemas Apakah Ini Yang Kau Hasilkan Tanya Abu Nawas Sambil Menuju Pot Kosong Menteri Itu Menjawab Dengan Suara Gemetar Maafkan Saya Yang Mulia Saya Sudah Berusaha Semampu Saya Saya Menanam Benihnya Meniram Minya Setiap Hari Dan Memberikan Kupu Tapi Tidak Ada Yang Tumbuh Saya Hanya Bisa Membawa Pot Kosong Ini Abu Nawas Tersenyum Lebar Lalu Bertepuk Tangan Luar Biasa Inilah Menteri Yang Paling Jujur Di Antara Kalian Semua Serunya Para Menteri Lainnya Tampak Terkejut Dan Saling Berpandangan Tapi Bagaimana Mungkin Lihat Bunga Bunga Kami Semuanya Tumbuh Subur Dan Juga Indah Kata Salah Satu Menteri Abu Nawas Mengangkat Tangannya Untuk Meminta Mereka Untuk Diam Benih Yang Saya Bagikan Kepada Kalian Adalah Benih Mati Tidak Mungkin Ada Yang Tumbuh Darinya Satu Satunya Cara Kalian Bisa Membawa Bunga Adalah Dengan Mengganti Benih Tersebut Dengan Benih Yang Lain Namun Hanya Menteri Ini Yang Jujur Dan Membawa Pot Kosong Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Sebenarnya Raja Yang Sejak Tadi Mengamati Semua Itu Bangkit Dari Singkasananya Ia Mendekati Menteri Dengan Pot Kosong Dan Menepuk Bahunya Engkau Telah Membuktikan Kejujuranmu Sesuatu Yang Sangat Berharga Di Kerajaan Ini Mulai Hari Ini Aku Akan Memberikan Tanggung Jawab Yang Lebih Besar Kepadamu Para Menteri Lainnya Hanya Bisa Tertunduk Malu Mereka Sabar Mereka Sadar Bahwa Upaya Mereka Untuk Menunjukkan Bunga Yang Indah Justru Telah Mengungkapkan Kurangnya Kejujuran Mereka Sementara Itu Abu Nawas Kembali Membuktikan Kecerdasannya Membawa Pelajaran Berharga Tidak Hanya Bagi Para Menteri Tetapi Juga Bagi Raja Dan Seluruh Penghuni Istana Setelah Ujian Kejujuran Itu Berakhir Suasana Di Istana Berubah Para Menteri Yang Sebelumnya Sombong Dan Penuh Percaya Diri Mulai Merasa Tidak Nyaman Mereka Tidak Menyangka Seorang Abu Nawas Akan Menggunakan Cara Cerdas Untuk Menguji Hati Mereka Di Sisi Lain Menteri Yang Membawa Pot Kosong Kini Menjadi Pusat Perhatian Raja Mulai Memberinya Tanggung Jawab Yang Lebih Besar Dalam Urusan Kerajaan Sementara Abu Nawas Terus Memperhatikan Dinamika Yang Berkembang Di Antara Para Menteri Namun Tidak Semua Menteri Bisa Menerima Hasil Ujian Itu Dengan Menganggap Bahwa Abu Nawas Sengaja Menjebak Mereka Bagaimana Mungkin Kita Dinilai Hanya Dari Satu Ujian Bisik Salah Satu Menteri Kepada Rekannya Ini Tidak Adil Kita Harus Menemukan Cara Untuk Membuktikan Bahwa Kita Juga Layak Untuk Dipercaya Rasa Iri Itu Perlahan Berubah Menjadi Nia Jahat Kelompok Kecil Dari Para Menteri Ini Mulai Merancang Rencana Untuk Menjatuhkan Abu Nawas Mereka Menyadari Bahwa Selama Abu Nawas Berada Di Istana Mereka Tidak Akan Bisa Leluasa Menjalankan Kementingan Pribadi Mereka Menyusun Fitnah Yang Dicik Berharap Raja Akan Kehilangan Kepercayaan Kepada Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Salah Satu Menteri Dari Kelompok Itu Datang Menghadap Raja Ia Membawa Seikat Dokumen Dan Berkata Yang Mulia Saya Menemukan Sesuatu Yang Mengkhawatirkan Ada Laporan Bahwa Abu Nawas Telah Menyalahgunakan Dana Kerajaan Untuk Keuntungan Pribadinya Raja Terkejut Mendengar Tuduhan Itu Ia Meminta Bukti Dan Menteri Itu Dengan Licik Menunjukkan Dokumen Dokumen Yang Telah Dipalsukan Raja Mulai Ragu Meskipun Ia Sangat Kepercaya Kepada Abu Nawas Tuduhan Seperti Ini Tidak Bisa Diabaikan Begitu Saja Ia Memanggil Abu Nawas Untuk Menjelaskan Dirinya Ketika Abu Nawas Tiba Di Hadapan Raja Ia Melihat Ekspresi Raja Yang Serius Abu Nawas Aku Sempat Aku Mendapat Laporan Bahwa Kau Telah Menyalahgunakan Dana Kerajaan Apa Yang Bisa Kau Katakan Tentang Ini Tanya Raja Abu Nawas Tidak Menunjukkan Sedikitpun Rasa Panik Ia Memandang Raja Dengan Tenang Dan Berkata Yang Mulia Jika Tuduhan Ini Benar Maka Saya Layak Untuk Dihukum Namun Jika Tidak Saya Mohon Ijin Untuk Membuktikan Kebenaran Saya Raja Menganggu Baiklah Aku Akan Memberikanmu Kesempatan Namun Ingat Jika Kau Tidak Bisa Membuktikan Dirimu Tidak Bersalah Hukumannya Akan Berat Untukmu Abu Nawas Berfikir Sejenak Lalu Berkata Yang Mulia Izinkan Saya Untuk Mengadakan Pertemuan Khusus Dengan Semua Menteri Di Aula Istana Disanalah Kebenaran Akan Terungkap Permintaan Itu Situ Sejui Dan Pertemuan Pun Diatur Pada Hari Berikutnya Semua Menteri Berkumpul Di Aula Termasuk Mereka Yang Telah Memfitnah Abu Nawas Mereka Menyembunyikan Rasa Gelisah Di Balik Senyuman Palsu Yakin Bahwa Abu Nawas Tidak Akan Bisa Keluar Dari Perangkap Mereka Ketika Semua Telah Berkumpul Abu Nawas Berdiri Di Tengah Aula Dengan Sebuah Karung Di Tangannya Yang Mulia Katanya Dengan Raja Sebelum Saya Membela Diri Izinkan Saya Mengadakan Ujian Sederhana Untuk Para Menteri Ujian Ini Akan Membuktikan Siapa Yang Jujur Dan Siapa Yang Tidak Abu Nawas Kemudian Membuka Karung Itu Dan Mengeluarkan Beberapa Gulungan Kain Ini Adalah Kain 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 Mereka Tidak Tidak Tau Apa Yang Sebenarnya Terjadi Tetapi Mereka Juga Tidak Ingin Terlihat Seperti Membohong Satu Persatu Mereka Maju Dan Mulai Menggambarkan Pola-pola Yang Tidak Ada Kain Ini Memiliki Pola Bunga Yang Indah Kata Salah Satu Menteri Warna Emas Sangat Mencolok Tambah Yang Lain Ketika Giliran Menteri Yang Membawa Pot Kosong Yang Mulia Saya Tidak Melihat Apa Apa Disini Raja Tersenyum Kecil Mulai Memahami Permainan Dari Abu Nawas Akhirnya Setelah Semua Menteri Selesai Berbicara Abu Nawas Berkata Yang Mulia Kain Ini Sebenarnya Polos Dan Tidak Memiliki Pola Apapun Hanya Mereka Yang Berusaha Menutupi Ketidak Jujurannya Yang Akan Berpura-pura Melihat Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Ada Raja Menata Para Menteri Dengan Tajam Sekarang Aku Tahu Siapa Yang Jujur Dan Siapa Yang Tidak Katanya Ia Kemudian Memerintahkan Agar Dokumen Dokumen Yang Dibawa Oleh Menteri Yang Memfitnah Abu Nawas Diperiksa Dengan Teliti Ketika Kebenaran Akhirnya Terungkap Raja Sangat Marah Ia Memecat Para Menteri Yang Terlibat Dalam Fitnah Dan Abu Nawas Dengan Kecerdasannya Tidak Hanya Memuktikan Dirinya Tidak Bersalah Tetapi Juga Membersihkan Istana Dari Orang Yang Tidak Jujur Dan Sejak Saat Itu Kepercayaan Raja Kepada Abu Nawas Semakin Besar Dan Istana Menjadi Tempat Yang Lebih Damai Dan Juga Adil Setelah Para Menteri Yang Jujur Dan Yang Curang Terungkap Raja Memandang Keseluruh Aula Istana Dengan Wajah Yang Serius Suasana Menjadi Hening Hanya Suara Detak Jam Istana Yang Terdengar Para Menteri Yang Terbukti Berbohong Dan Terlibat Dalam Fitnah Mulai Merasa Takut Mereka Tau Bahwa Hukuman Berat Pasti Akan Menanti Raja Berdiri Dari Singkasananya Jubahnya Menjuntai Megah Wahai Para Menteri Katanya Dengan Suara Yang Lantang Ujian Ini Bukanlah Segedar Permainan Ini Adalah Cara Untuk Melihat Siapa Di Antara Kalian Yang Layak Berdiri Di Sisiku Mengurus Kerajaan Ini Dengan Kejujuran Dan Juga Kesetiaan Ia Lalu Melangkah Mendekati Menteri Yang Membawa Pot Kosong Pada Ujian Pertama Menteri Itu Yang Sebelumnya Dipandang Sebelah Mata Oleh Rekar Rekannya Kini Berdiri Tegak Meski Wajahnya Masih Menyeratkan Kerendahan Hati Raja Menempuk Bahunya Engkau Telah Menunjukkan Kejujuranmu Meski Itu Berarti Mempermalukan Dirimu Sendiri Di Hadapan Semua Orang Orang Seperti Engkau Adalah Yang Diputukan Oleh Kerajaan Ini Raja Kemudian Mulai Ke arah Abu Nawas Dan Engkau Abu Nawas Sekali Lagi Memutihkan Kebijaksanaanmu Kau Tidak Hanya Memuka Mataku Tetapi Juga Memberikan Pelajaran Yang Berharga Kepada Semua Orang Yang Ada Disini Namun Sebelum Raja Menyelesaikan Ucapannya Salah Satu Menteri Yang Terlibat Dalam Fitnah Memberanikan Diri Untuk Berbicara Yang Mulia Saya Mohon Maaf Atas Kesalahan Saya Kami Hanya Merasa Terancam Oleh Keberadaan Abu Nawas Yang Terlalu Cerdas Bagi Kami Kami Khawatir Dia Akan Menggantikan Posisi Kami Mendengar Pengakuan Itu Raja Menggelengkan Kepala Dengan Kecewa Rasa Takut Kalian Pada Abu Nawas Tidak Berdasar Ia Tidak Pernah Menginginkan Jabatan Kalian Ia Hanya Ingin Membantu Kerajaan Ini Menjadi Lebih Baik Dan Sekarang Ketakuan Kalian Telah Membawa Kehancuran Bagi Nama Baik Kalian Sendiri Raja Lalu Memerintahkan Para Penjaga Untuk Membawa Menteri Menteri Yang Terlibat Fitnah Kepenjara Kalian Tidak Akan Dihukum Berat Kata Raja Tapi Kalian Harus Belajar Dari Kesalahan Kalian Sendiri Kalian Akan Kehilangan Jabatan Kalian Dan Hanya Kejujuran Serta Kerja Geras Yang Bisa Mengembalikan Kepercayaan Kerajaan Kepada Kalian Setelah Itu Masih Tersisa Ambilah Kejadian Ini Sebagai Pelajaran Kerajaan Ini Membutuhkan Orang-orang Yang Jujur Dan Juga Setia Jangan Pernah Menghianati Kepercayaan Yang Telah Diberikan Kepada Kalian Raja Kembali Kesinggah Sananya Dan Memerintahkan Pesta Kecil Untuk Merayakan Kejujuran Dan Kebijaksanaan Yang Telah Ditunjukkan Oleh Abu Nawas Dan Juga Menteri Yang Jujur Aula Istana Yang Tadinya Tegang Kini Dipenuhi Dengan Canda Tawa Dan Juga Musik Namun Abu Nawas Seperti Biasa Memilih Untuk Tidak Terlalu Terlibat Dalam Kemeriahan Ia Duduk Di Sudut Aula Dengan Secangkir Teh Tersenyum Tipis Sambil Memperhatikan Keramaian Menteri Yang Jujur Mengampirinya Tuan Abu Nawas Saya Berterima Kasih Atas Ujian Yang Anda Adakan Meski Saya Sempat Merasa Malu Karena Membawa Pot Kosong Kini Saya Merasa Bangga Karena Telah Memilih Jalan Yang Benar Abu Nawas Menepuk Bundanya Dengan Lembut Kejujuran Adalah Satu-satunya Jalan Yang Tidak Pernah Mengecewakan Meski Tergadang Sulit Untuk Dilalui Kau Telah Membuktikan Bahwa Dirimu Layak Menjadi Teladan Bagi Yang Lain Malam Itu Istana Kerajaan Menjadi Lebih Tenang Bukan Karena Lampu-lampu Yang Menyala Tetapi Karena Suasana Baru Yang Dipenuhi Kejujuran Dan Juga Harapan Abu Nawas Telah Berhasil Membawa Perubahan Besar Tidak Hanya Di Dalam Istana Tetapi Juga Di Hati Orang-orang Yang Tinggal Di Dalamnya Ketika Abu Nawas Menguji Kejujuran Para Menteri Di Sebuah Kerajaan Yang Makmur Abu Nawas Diangkat Sebagai Penasihat Kerajaan Karena Kecerdasannya Yang Luar Biasa Raja Merasa Kagum Dengan Kemampuan Abu Nawas Dalam Menyelesaikan Berbagai Persoalan Dengan Cara Yang Tidak Biasa Namun Selalu Efektif Suatu Hari Raja Mengungkapkan Kekhawatirannya Kepada Abu Nawas Tentang Para Menteri Yang Bekerja Di Istana Aku Ingin Memastikan Bahwa Mereka Adalah Orang Orang Yang Jujur Dan Layak Untuk Dipercaya Ujar Sang Raja Abu Nawas Mendengarkan Dengan Seksama Dan Tersenyum Lalu Berkata Yang Mulia Saya Memiliki Cara Untuk Menguji Kejujuran Mereka Izinkan Saya Melakukannya Dengan Caraku Raja Menganggut Setuju Meski Penasaran Dengan Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Penasihatnya Itu Keesokan Harinya Abu Nawas Mengundang Semua Menteri Ke Aula Istana Di Sana Ia Berdiri Dengan Sebuah Pot Besar Di Hadapannya Para Menteri Saling Berpandangan Bingung Dengan Apa Yang Akan Terjadi Abu Nawas Selalu Berkata Para Menteri Yang Mulia Raja Menginginkan Taman Bunga Terindah Di Istana Ini Namun Bunga Yang Digunakan Harus Berasal Dari Benih Istimewa Yang Akan Saya Bagikan Kepada Kalian Semua Ia Mulai Membagikan Satu Kantong Kecil Berisi Benih Kepada Masing Masing Menanam Benih Ini Di Rumah Kalian Merawatnya Dengan Sebaik Mungkin Dan Membawa Kembali Bunga Yang Tumbuh Dari Benih Ini Dalam Waktu Hanya Satu Bulan Raja Akan Memberikan Penghargaan Besar Kepada Siapa Saja Yang Membawa Bunga Paling Indah Para Menteri Tanpa Antusias Menerima Tugas Ini Mereka Yakin Bahwa Bunga Mereka Akan Menjadi Yang Terbaik Benih Yang Dibagikan Oleh Abu Nawas Adalah Benih Yang Tidak Direbus Hingga Mati Tidak Mungkin Ada Satupun Benih Yang Bisa Tumbuh Waktu Berlalu Sebulan Kemudian Para Menteri Kembali Ke Istana Masing-masing Membawa Pot Bunga Aula Istana Dipenuhi Dengan Bunga Bunga Indah Yang Beraneka Warna Namun Di Tengah Keramaian Itu Ada Satu Menteri Yang Pot Kosong Tanpa Satupun Bunga Ketika Semua Menteri Telah Berkumpul Abu Nawas Meminta Mereka Memperlihatkan Hasilnya Menteri Dengan Pot Kosong Itu Berdiri Di Pojok Ruangan Tampak Malu Dan Juga Cemas Apakah Ini Yang Kau Hasilkan Tanya Abu Nawas Sambil Menunjuk Pot Kosong Menteri Itu Menjawab Dengan Suara Gemetar Maafkan Saya Yang Mulia Saya Sudah Berusaha Semampu Saya Saya Menanam Benihnya Menyiraminya Setiap Hari Dan Memberikan Kupuk Tapi Tidak Ada Yang Tumbuh Saya Hanya Bisa Membawa Pot Kosong Ini Abu Nawas Tersenyum Lebar Lalu Bertepuk Tangan Luar Biasa Inilah Menteri Yang Paling Jujur Di Antara Kalian Semua Serunya Para Menteri Lainnya Tampak Terkejut Dan Saling Berpandangan Tapi Bagaimana Mungkin Lihat Bunga-bunga Kami Semuanya Tumbuh Subur Dan Juga Indah Kata Salah Satu Menteri Abu Nawas Mengangkat Tangannya Untuk Meminta Mereka Untuk Diam Benih Yang Saya Bagikan Kepada Kalian Adalah Benih Mati Tidak Mungkin Ada Yang Tumbuh Darinya Satu-satunya Cara Kalian Bisa Membawa Bunga Adalah Dengan Mengganti Benih Tersebut Dengan Benih Yang Lain Namun Hanya Menteri Ini Yang Jujur Dan Membawa Pot Kosong Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Sebenarnya Raja Yang Sejak Tadi Mengamati Semua Itu Bangkit Dari Singgasananya Ia Mendekati Menteri Dengan Pot Kosong Dan Menepuk Bahunya Engkau Telah Membuktikan Kejujuran mu Sesuatu Yang Sangat Berharga Di Kerajaan Ini Mulai Hari Ini Aku Akan Memberikan Tanggung Jawab Yang Lebih Besar Kepadamu Para Menteri Lainnya Hanya Bisa Tertunduk Malu Mereka Sabar Mereka Sadar Bahwa Upaya Mereka Untuk Menunjukkan Bunga Yang Indah Justru Telah Mengungkapkan Kurangnya Kejujuran Mereka Sementara Itu Abu Nawas Kembali Membuktikan Kecerdasannya Membawa Pelajaran Berharga Tidak Hanya Bagi Para Menteri Tetapi Juga Bagi Raja Dan Seluruh Penghuni Istana Setelah Ujian Kejujuran Itu Berakhir Suasana Di Istana Berubah Para Menteri Yang Sebelumnya Sombong Dan Penuh Percaya Diri Mulai Merasa Tidak Nyaman Mereka Tidak Menyangka Seorang Abu Nawas Akan Menggunakan Cara Cerdas Untuk Menguji Hati Mereka Di Sisi Lain Menteri Yang Membawa Pot Kosong Kini Menjadi Pusat Perhatian Raja Mulai Memberinya Tanggung Jawab Yang Lebih Besar Dalam Urusan Kerajaan Sementara Abu Nawas Terus Memperhatikan Dinamika Yang Berkembang Di Antara Para Menteri Namun Tidak Semua Menteri Bisa Menerima Hasil Ujian Itu Dengan Lapang Dada Beberapa Dari Mereka Merasa Iri Dan Menganggap Bahwa Abu Nawas Sengaja Menjebak Mereka Bagaimana Mungkin Kita Dinilai Hanya Pada Rekannya Ini Tidak Adil Kita Harus Menemukan Cara Untuk Membuktikan Bahwa Kita Juga Layak Untuk Dipercaya Rasa Iri Itu Perlahan Berubah Menjadi Nia Jahat Kelompok Kecil Dari Para Menteri Ini Mulai Merancang Rencana Untuk Menjatuhkan Abu Nawas Mereka Menyadari Bahwa Selama Abu Nawas Berada Di Kementingan Pribadi Mereka Mereka Menyusun Fitnah Yang Dicik Berharap Raja Akan Kehilangan Kepercayaan Kepada Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Salah Satu Menteri Dari Kelompok Itu Datang Menghadap Raja Ia Membawa Seikat Dokumen Dan Berkata Yang Mulia Saya Menemukan Sesuatu Yang Mengkhawatirkan Ada Laporan Bahwa Abu Nawas Telah Menyalahgunakan Dana Kerajaan Untuk Keuntungan Pribadinya Raja Terkejut Mendengar Tuduhan Itu Ia Meminta Bukti Dan Menteri Itu Dengan Licik Menunjukkan Dokumen Dokumen Yang Telah Dipalsukan Raja Mulai Ragu Meskipun Ia Sangat Kepercaya Kepada Abu Nawas Tuduhan Seperti Ini Tidak Bisa Diabaikan Begitu Saja Ia Memanggil Abu Nawas Untuk Menjelaskan Dirinya Ketika Abu Nawas Tiba Di Hadapan Raja Ia Melihat Ekspresi Raja Yang Serius Abu Nawas Aku Sempat Aku Mendapat Laporan Bahwa Kau Telah Menyalahgunakan Dana Kerajaan Apa Yang Bisa Kau Katakan Tentang Ini Tanya Raja Abu Nawas Tidak Menunjukkan Sedikitpun Rasa Panik Ia Memandang Raja Dengan Tenang Dan Berkata Yang Mulia Jika Tuduhan Ini Benar Maka Saya Layak Untuk Dihukum Namun Jika Tidak Saya Mohon Ijin Untuk Membuktikan Kebenaran Saya Raja Mengangguk Baiklah Aku Akan Memberikan mu Kesempatan Namun Ingat Jika Kau Tidak Bisa Membuktikan Dirimu Tidak Bersalah Hukumannya Akan Berat Untukmu Abu Nawas Berfikir Sejenak Lalu Berkata Yang Mulia Izinkan Saya Untuk Mengadakan Pertemuan Khusus Dengan Semua Menteri Di Aula Istana Disanalah Kebenaran Akan Terungkap Permintaan Itu Situ Sejui Dan Pertemuan Pun Diatur Pada Hari Berikutnya Semua Menteri Berkumpul Di Aula Termasuk Mereka Yang Telah Memfitnah Abu Nawas Mereka Menyembunyikan Rasa Gelisah Di Balik Senyuman Palsu Yakin Bahwa Abu Nawas Tidak Akan Bisa Keluar Dari Perangkap Mereka Ketika Semua Telah Berkumpul Abu Nawas Berdiri Di Tengah Aula Dengan Sebuah Karung Di Tangannya Yang Mulia Katanya Dengan Raja Sebelum Saya Membela Diri Izinkan Saya Mengadakan Ujian Sederhana Untuk Para Menteri Ini Ujian Ini Akan Membuktikan Siapa Yang Jujur Dan Siapa Yang Tidak Abu Nawas Kemudian Membuka Karung Itu Dan Mengeluarkan Beberapa Dilihat Oleh Orang Orang Yang Jujur Katanya Saya Akan Meminta Setiap Menteri Untuk Menggambarkan Pola Dan Warnanya Di Hadapan Raja Para Menteri Mulai Gelisah Mereka Tidak Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Tetapi Mereka Juga Tidak Ingin Terlihat Seperti Membohong Satu Persatu Mereka Maju Dan Mulai Menggambarkan Pola Pola Yang Tidak Ada Kain Ini Memiliki Pola Bunga Yang Indah Kata Salah Satu Menteri Warna Emasnya Sangat Mencolok Tambah Yang Lain Ketika Giliran Menteri Yang Membawa Pot Kosong Pada Ujian Sebelumnya Ia Maju Dengan Tendang Ia Menatap Kain Itu Lalu Berkata Yang Mulia Saya Tidak Melihat Apa Apa Disini Raja Tersenyum Kecil Mulai Memahami Permainan Dari Abu Nawas Akhirnya Setelah Semua Menteri Selesai Berbicara Abu Nawas Berkata Yang Mulia Kain Ini Sebenarnya Polos Dan Tidak Memiliki Pola Apapun Hanya Mereka Yang Berusaha Menutupi Ketidak Jujurannya Yang Akan Berpura Melihat Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Ada Raja Menatap Para Menteri Dengan Tajam Sekarang Aku Tahu Siapa Yang Jujur Dan Siapa Yang Memerintahkan Agar Dokumen Dokumen Yang Dibawa Menteri Yang Memfitnah Abu Nawas Diperiksa Dengan Teliti Ketika Kebenaran Akhirnya Terungkap Raja Sangat Marah Ia Memecat Para Menteri Yang Terlibat Dalam Fitnah Dan Memberikan Tanggung Jawab Yang Lebih Besar Kepada Abu Nawas Abu Nawas Dengan Kecerdasannya Tidak Hanya Memuktikan Dirinya Tidak Bersalah Tetapi Juga Membersihkan Istana Dari Orang Orang Yang Tidak Jujur Dan Sejak Saat Itu Kepercayaan Raja Kepada Abu Nawas Semakin Besar Dan Istana Menjadi Tempat Yang Lebih Damai Dan Juga Adil Setelah Para Menteri Yang Jujur Dan Yang Curang Terungkap Raja Memandang Keseluruh Aula Istana Dengan Wajah Yang Serius Suasana Menjadi Hening Hanya Suara Detak Jam Istana Yang Terdengar Para Menteri Yang Terbukti Berbohong Dan Terlibat Dalam Fitnah Mulai Merasa Takut Mereka Tahu Bahwa Hukuman Berat Pasti Akan Menanti Raja Berdiri Dari Singgasananya Jubahnya Menjuntai Megah Wahai Para Menteri Katanya Dengan Suara Yang Lantang Ujian Ini Bukanlah Segedar Permainan Ini Adalah Cara Untuk Melihat Siapa Di Antara Kalian Yang Layak Berdiri Di Sisiku Mengurus Kerajaan Ini Dengan Kejujuran Dan Juga Kesetiaan Ia Lalu Melangkah Mendekati Menteri Yang Membawa Pot Kosong Pada Ujian Pertama Menteri Itu Yang Sebelumnya Dipandang Sebelah Mata Oleh Rekar Rekannya Kini Berdiri Tegak Meski Wajahnya Masih Menyeratkan Kerendahan Hati Raja Menepuk Bahunya Engkau Telah Menunjukkan Kejujuran Meski Hadapan Semua Orang Seperti Engkau Adalah Yang Diputuhkan Oleh Kerajaan Ini Raja Kemudian Mulai Kearah Abu Nawas Dan Engkau Abu Nawas Sekali Lagi Memutihkan Kebijaksanaan Kau Tidak Hanya Memuka Mataku Tetapi Juga Memberikan Pelajaran Yang Berharga Kepada Semua Orang Yang Ada Disini Namun Sebelum Raja Menyelesaikan Ucapannya Salah Satu Menteri Yang Terlibat Dalam Fitnah Memberanikan Diri Untuk Berbicara Yang Mulia Saya Mohon Maaf Atas Kesalahan Saya Kami Hanya Merasa Terancam Oleh Keberadaan Abu Nawas Yang Terlalu Cerdas Bagi Kami Kami Khawatir Dia Akan Menggantikan Posisi Kami Mendengar Pengakuan Itu Raja Menggelengkan Kepala Dengan Kecewa Rasa Takut Kalian Pada Abu Nawas Tidaklah Berdasar Ia Tidak Pernah Menginginkan Jabatan Kalian Ia Hanya Ingin Membantu Kerajaan Ini Menjadi Lebih Baik Dan Sekarang Ketakuan Kalian Telah Membawa Kehancuran Bagi Nama Baik Kalian Sendiri Raja Lalu Memerintahkan Para Penjaga Untuk Membawa Menteri Menteri Yang Terlibat Fitnah Ke Penjara Kalian Tidak Akan Dihukum Berat Kata Raja Tapi Kalian Harus Belajar Dari Kesalahan Kalian Sendiri Kalian Akan Kehilangan Jabatan Kalian Dan Hanya Kejujuran Serta Kerja Keras Yang Bisa Mengembalikan Kepercayaan Kerajaan Kepada Kalian Setelah Itu Raja Memandang Ke arah Para Menteri Yang Masih Tersisa Ambilah Kejadian Ini Sebagai Pelajaran Kerajaan Ini Membutuhkan Orang Orang Yang Jujur Dan Juga Setia Jangan Pernah Menghianati Kepercayaan Yang Telah Diberikan Kepada Kalian Raja Kembali Keseinggasananya Dan Memerintahkan Pesta Kecil Untuk Merayakan Kejujuran Dan Kebijaksanaan Yang Telah Ditunjukkan Oleh Abu Nawas Dan Menteri Yang Jujur Aula Istana Yang Tandinya Tegang Kini Dipenuhi Dengan Canda Tawa Dan Juga Musik Namun Abu Nawas Seperti Biasa Memilih Untuk Tidak Terlalu Kemeryahan Ia Duduk Di Sudut Aula Dengan Secangkir Teh Tersenyum Tipis Sambil Memperhatikan Keramaian Menteri Yang Jujur Mengampirinya Tuan Abu Nawas Saya Berterima Kasih Atas Ujian Yang Anda Adakan Meski Saya Sempat Merasa Malu Karena Membawa Pot Kosong Kini Saya Merasa Bangga Karena Telah Memilih Jalan Yang Benar Abu Nawas Menepuk Bundanya Dengan Lembut Kejujuran Adalah Satu-satunya Jalan Yang Tidak Pernah Mengecewakan Meski Terkadang Sulit Untuk Dilalui Kau Telah Membuktikan Bahwa Diri Mulai Menjadi Teladan Bagi Yang Lain Malam Itu Istana Kerajaan Menjadi Lebih Tenang Bukan Karena Lampu-lampu Yang Menyala Tetapi Karena Suasana Baru Yang Dipenuhi Kejujuran Dan Juga Harapan Abu Nawas Telah Berhasil Membawa Perubahan Besar Tidak Hanya Di Dalam Istana Tetapi Juga Di Hati Orang Orang Yang Tinggal Di Dalam nya